Intro Saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya di rumah sehat-sehat dan Tuhan Yesus tetap melindungi kita dan menjaga kita Puji Tuhan Ya mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang luar biasa ini Tuhan kau urapi hamba engkau yang akan menyampaikan firman engkau Berkati kami semuanya yang dengar dan juga yang berbicara Supaya kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman engkau Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa Amen Puji Tuhan selalu sekalian Hari kita juga mau terusin diskusi dan belajar tentang karakter kita dan sifat hidup kita lah Seperti apa Kemarin kita belajar tentang harus mempunyai belas kasihan Dan hari ini kita mau belajar tentang apa Kelendahan hati Nah sering sekali diakitab mengajarkan kita harus mau rendah hati Nah sebenarnya kerendahan hati itu adalah salah satu wujud kerendahan hati adalah mengakui kesalahan kita Yang kita lakukan dan berupaya memperbaikinya atau meminta maaf Nah saudara sekalian Saya dan anda Tidak ada satu orang pun Yang benar Tidak ada satu orang pun yang tidak ada cara dan cacatnya Kita harus mau rendah hati Datang kepada Tuhan Dan ngaku Tuhan Aku ini orang berdosa Tuhan aku mau rendahkan hati saya Tuhan maafkan saya Tuhan Nah inilah kuncinya Kadang-kadang orang bilang Aduh pasta Gimana sih saya bisa Bisa terima Yesus Bisa kena Tuhan Yesus Saya bilang sebenarnya Sedahana Yang harus kita lakukan adalah Rendah hati Rendah hati Mengaku kesalahan kita Di bawah kaki Tuhan Rendah hati Katakan kepada Tuhan-Tuhan Aku gak sanggup Aku tidak sanggup Karena aku manusia yang terbatas Di Masmur 32 ayat 5 Dosaku Ku beritahukan Kepadamu Dan kesalahanku Tidaklah Ku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku Kepada Tuhan Pelanggaran Pelanggaranku Dan engkau Mengampunin Pelahan Karena Dosaku Masmur 32 Ini menulis Begitu jelas Dia begitu Tulus dan Tulus dan jujur Dan rendah hati Mengaku Kesalahan dia Dan dosa dia Nah Mengaku Kepada siapa Kepada Tuhan Ada orang Mengatakan Pak Pastor Banyak jalan ke loma Jadi banyak jalan ke sorga Juga Saya bilang Tidak Hanya ada satu jalan ke sorga Memang banyak jalan ke loma Karena ini dunia Tapi jalan ke pintu sorga Itu hanya satu Yesus mengatakan Akulah jalan hidup Dan kebenaran Tidak ada satu orang pun Yang bisa datang kepada Bapak Serayan dengan aku Nah Hari ini Marilah kita sadar Kita jadi manusia Kita mau rendah hati Ngaku Kesalahan kita Ngaku dosa kita Supaya roh kudus Bisa bekerja Di dalam kehidupan kita Satu lagi Masmur 51 Mengatakan Bersihkanlah aku Seluruhnya Dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku Dari dosaku Nah Masmur orang ini Dia begitu jujur Meminta tolong Kepada Tuhan Bersihkanlah Seluruh kesalahanku Nah orang sombong itu Tidak mau mengaku Bahwa dia itu Pernah salah Dia terus merasakan Aku menang Pernah gak kita ketemu orang Ada Dan Masmur 51 Ayat Sebab aku sendiri Dal Akan pelanggaranku Aku senantiasa Bergumur Dengan dosaku Nah orang ini Dia Dosa dia Dan dia bergumur Tapi dia tidak mempunyai Kekuatan Untuk membersihkan Dosa dia Karena itu Dengan rendah hati Dia minta Tuhan Yang membersihkan Dosa dia Inilah orang yang Rendah hati Inilah orang yang Bisa terima Berkat dari Tuhan Inilah orang Yang akan melihat Tuhan membimbing Menonton kehidupan dia Menuju Yang lebih Berarti Nah puji Tuhan Selanjutnya sekalian Satu lagi Yang luar biasa Tadi kita diskusi Tentang bagaimana Kita rendah hati Di bawah kaki Tuhan Dan datang kepada Tuhan Sekarang Kita lihat Baca Lukas 6 ayat 41 Dan 42 Mengapakah engkau Melihat Selumbar Di dalam mata Saudaramu Sedangkan Balok di dalam Matamu sendiri Tidak engkau Ketahui Bagaimanakah Engkau dapat Berkata-kata Kepada saudaramu Saudara Biarlah Aku mengeluarkan Selumbar Yang ada Di dalam matamu Padahal Balok yang di dalam Matamu Tidak engkau Lihat Hai orang munafi Keluarkanlah Dahulu balok Dari matamu Maka engkau Akan melihat Dengan jelas Untuk mengeluarkan Selumbar itu Dari mata Saudaramu Ayat ini Mengajar kita Bahwa Dengan sesama Manusia pun Kita harus Mau rendah hati Jangan Kita menghakimin Atau Sok suci Atau Sok Hebat Aku Tidak berdosa Dosa dia Lebih banyak Daripada aku Kita jangan Menghakimin Orang lain Kalau kita Menghakimin Orang lain Berarti kita Merasakan diri kita Lebih baik Kita lebih tinggi Lebih Hebat Dari orang lain Jangan Justru Kita harus Mau Intropeksi Diri sendiri Jangan Kita lihat Oh dia dosa Oh dia salah Oh dia begitu Jangan Kita lihat Sebaik apa Kita ini Ada orang Mengatakan Pasti Dia harus keluar dari gereja Karena dia sudah berbuat dosa Dia gak bener Gini Kadang-kadang Saya dalam hati Berfikir Kita ini Siapa Mau Menghakimin Saudara kita Kita bukan Tuhan Ada satu Anak Mengatakan Aku Sebenarnya Gak tahu Bagaimana Merasakan Tuhan itu Gak ada Dan saya tanya Kenapa Kamu tanya Begitu Karena Tuhan Kalau Tuhan ada Itu Tunjukkanlah ke saya Bahwa dia itu ada Dan mulai Saya tanya Kepada dia Bahwa dalam hidup anda Berapa kali Anda pernah Susah Salah Dan bergumur Dan kesusahan Dan anda berdoa Dulunya Dan anda Jawab Tuhan Diam dia Karena Dia mulai Kaya Sukses dalam Karya dia Dia merasakan Tuhan itu gak ada Udah sombong Karena dia merasakan Umur 37 tahun Dia sudah menjadi Salah satu Perusahaan punya General Manager Dia lupa Waktu dia umur 20 tahun Waktu kuliah Berdoa di gereja Berutut di bawah Kaki Tuhan Begitu setiap Pemelayanan Tuhan Nah inilah Manusia Waktu kita sudah Mendapatkan Apa yang kita mau Waktu kita merasakan Kita sudah sukses Quote-quote Dengan mata duniawi Orang duniawi Mengatakan Oh dia sukses Umur 37 tahun Udah mulai punya rumah Punya mobil Apa juga ada Iya benar Puji Tuhan Anda sukses Tapi ingat Harus Jadi orang yang rendah hati Jangan karena kita sukses Kita menghina Saudara seiman Oh gak se-lever Gereja ini mah Bukan gak se-lever dengan saya Saya gak mau datang Kenapa Banyak orang yang Ada uang Saya mau ke gereja yang semuanya Yang punya uang Itu orang kayak gitu Susah Jangan kita sombong Berajal rendah hati Rendah hati Dengan Tuhan Di hadapan Tuhan Rendah hati Sesama manusia Jangan kita merasakan Karena kita kaya Suara kita harus didengar Tidak tentu Marilah Kita ingat Rendah hati Terhadap satu dengan yang lain Jangan Hakimin Saudara seiman Ataupun orang lain Saudara sekalian Kita gak punya hak Karena kalau Kita punya hak Kita itu Suara jadi Tuhan Tuhan baik kok Kalau kita Tidak berbuat Dosa seperti orang itu Jangan kita hakimin dia Kita berdoa buat dia Mengasihi dia Bantu dia Supaya dia keluar Dari lupuk dosa itu Ya Puji Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas firman engkau Yang begitu luar biasa Mengajar kami Harus mau rendah hati Di bawah kaki engkau Dan juga rendah hati Dengan sesama manusia Jangan menghakimin Saudara seiman kita Karena kita tidak tentu Lebih baik dari mereka Terima kasih Tuhan Yesus Bimbinglah kami Tuntunlah kami Supaya jadi manusia Yang rendah hati Mau mengaku kesalahan Dan saling memaafkan Tuhan engkau juga Berkati bangsa negara ini Supaya kita cepat-cepat Melewati Pandemi ini Dan menang atas segalanya Tuhan engkau berkati Dokter dan suster Yanni Flanlay Tuhan jagalah Kesehatan mereka Dan keluarga mereka Terima kasih Tuhan Yesus Berikan ku mata Seperti matamu Memandang tuwayan Di sekelilingku Berikan ku tanganmu Melakukan tugasmu Berikan ku kakimu Melangkah dalam rencanamu Berikan ku Berikan ku Berikan ku hatimu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus